rupa yang lain jadi sesudah itu ia menampakkan diri dari rupa yang lain berarti ini diseritakan bahwa itu Yesus dari mana dia tahu kalau itu Yesus dari muridnya yang melihat bertemu ke muridnya kan melihat muridnya yang mana yang melihat begini ini kisah Yesus bangkit dia bangkit dari ketiga tetapi selama empat puluh hari sebelumnya ke surga dia selalu ketemu dengan ini murid-muridnya dari mana dari mana datang dari mana keret nyala dari murid-murid gimana i dari mana dimana dimana dia tahu muridnya ini adalah Yesus ini ditulis begini sesudah itu ia menampakkan diri sesudah dari mana dia tahu Yesus Aduh dari mana dia tahu jangan-jangan orang lain ini Hai di sini kan ini kan ini makanya saya bilang ini orang lain ini yang menggantikan Yesus ini adalah orang lain Iya tapi di sini tidak ada ditulis orang lain buktinya buktinya dia menampakkan diri dalam rupa yang lain ada tidak ada tertulis di sini ternyata rupa yang lain kan rupa lain kan tetapi dia juga Yesus juga dari mana-mana pengakuannya akulah Yesus mana-mana pengakuannya dia Yesus mana pengakuannya setnya tunggu ya dari awal dari ayat sembilan ya setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu ia mula-mula menempatkan dirinya kepada Maria Maddalena pertama mandari mandalena Maria mengatakan kamu tidak lihat mayat Tuhan kami daripada hanya Yesus pernah mengusir pesetan lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis tetapi percaya tidak murid-muridnya percaya lah coba-coba dalil yang mana percaya mana murid yang percaya ya ilah ketika mendengar Yesus hidup dan telah dilihat olehnya mereka tidak percaya tetapi tunggu tunggu ini belum selesai ya ilah hahaha ya Mereka tidak percaya Iya tunggu tapi ada selanjutnya sesudah itu yang menampakkan diri dalam rupa itu menampakkan diri dari sinilah karangan makhluk muncul ketika kedua murid-muridnya tidak percaya lalu kembalilah Mereka mengarang itulah gurumu dalam rupa lain aku tidak percaya karena itu wajahnya bukan wajah guruku itu gurumu dalam bentuk rupa yang lain Oh no guruku tidak pernah mengatakan aku akan datang dengan rupa yang lain akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka jadi siang yang tidak percaya dia celah dia celah kata siapa kata siapa Yesus kan kata siapa itu narasinya siapa Markus 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 kini siapa penulis kitab penulis apa di posisinya sebagai apa di sini dia posisinya dia sebagai apa di sini ini yang ini yang menulis dan memberi kesaksian tentang Yesus dia ini ini siapanya Yesus oleh murid-muridnya dia ini siapanya Yesus selesaikan ayatnya dulu dia ini ini yang bernerasi seperti ini siapanya siapanya Yesus sama bagian dia lusum dia apakah dia sutradara yang murid-muridnya tanda itu maksudnya apakah dia ini sutradara fotografer bagaimana pengarang atau wartawan tunggu saya bacanya sedikit ya akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan pada kesebelas murid ya Yesus berarti Markus bukan kan oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang telah dilihat dia sesudah kebangkitannya jadi dia banget lalu ia berkata kepada mereka pergirat ke seluruh dunia beritakanlah Injil kepada segala manusia ini kata siapa ini kata siapa Yesus lah ini yang mengarang dan mengatakan bahwa Yesus berkata seperti itu siapa memang ya itu kan laporan dari murid semuanya dimana-mana mana laporannya mana laporannya sama kalau umpama kalau itu itu ada hadis diceritakan ke sini diceritakan Oh jangan samakan dengan hadits hadits itu sanatnya jelas mata rantai penyampaiannya jelas ini juga jelas kok Oke kalau jelas dari mana Markus tahu Hai Markus tuh pasti kan dari murid-muridnya mana buktinya mana buktinya murid Yesus bertemu Markus mana buktinya mana buktinya ini Markus surat kabarnya ini supaya kita tahu itu betul mana buktinya Markus bertemu dari 19 dan 20 penutup yang terakhir sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkatlah ia ke sorga lalu duduk dari mana dari mana Markus tahu mereka pun pergi lama iya kan kesaksian darimu tidak mungkin mana-mana mana kesaksian muridnya mana dimana tertulis murid-murid Yesus bersaksi kepada Markus dimana tertulis tidak ada tertulis tapi itu sudah siapa yang mengajarin anda bahwa murid Yesus harus bersaksi bersaksi pada Markus terus masa 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 apa yang mau bersaksi kan anda mengatakan anda yang menuduh Markus menerima kesaksian dari murid saya minta mana kesaksiannya dimana dia bertemu mana dalilnya mana bukti dia pernah bertemu dengan murid Yesus mana Hai mana Hai mew loading 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 anda kan mengatakan Markus menulis ini karena menerima dari muridnya mana buktinya kalau Markus ini menerima dari muridnya muridnya Yesus sedangkan Markus ini adalah asisten dia adalah muridnya Paulus ayo buktikan ke kami mana kalau ada orang datang membawa hadits kala Rasulullah kami minta bukti mana buktinya Rasulullah berkata demikian maka orang-orang itu kalau dia adalah ahli hadits ulama hadits maka dia akan menguraikan ini yang berkata menerima dari si A A menerima si B B menerima dari si C bertemu dengan Rasulullah berarti pemberitaannya itu sahih sama seperti Bang Suma berkata kepada saudara saudara-saudara Jerry yuk pada tanggal 15 berdebat dengan saya atau ada orang yang memberikan ini sekarang ini pasti melihat atau mendengarkan dari saksi karena ya kesaksiannya ada anda mengatakan cerita-cerita Yesus bangkit dalam rupa yang lain itu informasi dari Markus Markus ini tidak berada di dalam lingkaran pengajaran Yesus dia orang luar Oke jadi kesimpulannya bahwa Markus ngarang cerita dari Zuma menarik ya Zuma menarik kesimpulan karena tidak ada kesaksian bahwa tidak ada hubungannya murid-murid dengan Markus sehingga kitab ini palsu gitu tidak bisa dipercayalah kan ada Oh ini asli nih ini asli tulisan wartawan nah terus tetapi untuk mengetahui keaslian ini betul-betul sesuai dengan keadaan mana buktinya jadi sekarang cuma minta bukti berkata waspadalah kepada nabi-nabi palsu pengajar-pengajar palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala yang buas nah sekarang pertanyaannya sekarang saya tanya Zuma kesimpulannya tentang ini bagaimana kesimpulannya ini adalah cerita yang ditulis oleh pengarang Markus tentang apa yang dia ingin ceritakan tapi terkait cakupan muatannya ini betul atau tidak orang berakal tidak akan pernah menyimpulkan ini benar Kenapa karena terputus berarti Zuma katakan bahwa ini tidak benar beritanya ini di Markus beritanya ini benar dari Markus tapi tidak ada bukti bahwa apa yang diceritakan itu sesuai dengan keadaan berarti sudah tutup ini kitab Hah tidak terserami ini berarti terserami karena saya percaya ini kitab Zuma tidak tidak percaya iya kan jelas saya tidak percaya karena itu tidak dikenali oleh Yesus pernah nggak Yesus bercerita tentang kitab Markus Hai udah susah panjang lagi kita bercerita sudah kita tidak nyambung karena aku tidak percaya Bagaimana mungkin saya percaya sebuah pemberitaan yang menceritakan tentang Yesus sementara Yesus tidak mengenal buku itu ya sudah lanjut ke percayaanmu iya jauh iya pasrah dia wok pasrah dia wang pasrah bukan pasrah akhirnya kan kita tidak nyambung juga saya percaya kau tidak percaya jadikan makanya jari ini permasalahannya Anda percaya kepada sebuah pemberitaan yang tidak nyambung kepada Yesus itu dulu Enggak dong ih Yesus mengenal buku Markus di mana buktinya jadi Jerry Jerry yang dimaksud ini tadi sederhana lo Jer kami itu bukan tidak percaya masalahnya di sini kau tidak bisa membuktikan jangan-jangan bilang kami ini apa tadi kau bilang Salman Raja Salman apa kau tadi kan bilang kayak mana kami mau mengatakan ini kalau kalian nggak percaya Bagaimana kami mau percaya kalau kau tidak bisa membuktikan coba Bung kitab Markus itu ditulis tahun 64-65 Yesus sudah tak ada keadaan itu terjadi 30 tahun baru ditulis oleh Markus ini Markus tahu dari mana nah coba jawab Jerry saya sudah bisa sudah tidak bisa masih mau jawab dan masih mau menjelaskan nggak itu tadi kau nggak bisa membuktikan jadi disini yang kau tuntut ini saya ini percaya dengan iman tidak nyambung nggak nyambung nggak nyambung nggak nyambung kita sapa dulu kita sapa dulu Marvel yang benar adalah saya Jerry percaya dengan dogma bukan iman yang betul lah ini bukan dogma ini kitab suci iya itulah kita sampaikan bung bung dengarkan saya Markus tidak menghafal Markus tidak hadir pada saat kejadian Markus tidak mengenal Yesus Yesus tidak mengenal Markus lalu apa jadi jadi begini Markus tidak menulis pada saat kejadian Yesus terangkat di tahun 33 31 tahun kemudian Markus mengatakan Yesus Yesus muncul dengan wajah rupa yang lain dari mana Markus tahu kejadiannya itu 30 tahun yang lalu jadi begini dari mana kesimpulannya kesimpulannya ini Suma tidak percaya ini catatan atau tulisan kitab suci ini dari Markus gitu kan ih ih mati saya tidak percaya itu firman Tuhan saya tidak percaya itu sabda Yesus saya tidak percaya tapi saya percaya itu adalah kitabnya Kristen saya percaya Markus itu kitabnya orang Kristen kitab yang tidak pernah Yesus sentuh kitab yang tidak pernah Yesus sebut nah kita yang muncul 31 tahun setelah Yesus terangkat ke langit pertanyaannya dari mana pengarangnya kita keadaan keadaan 30 tahun yang lalu dari mana ke Hai Hai muslim ya oh muslim ya bang silakan bang apa yang mau disampaikan sedikit sebelum kita naikkan sumber kesan bang nggak lanjut aja di bawah pun nggak apa-apa oh iya ya oke bang ya kita naikkan sumber kesan ya harusnya Marvel ngomong begini berat enggak enggak Marvel itu mau top-up tadi Oke lanjut dibantu ditetapkan lagi temen-temennya siapa masih kopi masih ada masih kopi masih ada kopi-kopi bang Salman masih ada kopi ada 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 lagi masak air panas doang sama Oke lagi masak air panas temen-temen ya ini kasih mahu remang kita laki-laki apaan oke oke makasih ya jadi jadi agak sulit memang jari kau menghindar bukan soal tidak percaya tetapi itulah yang ada di dalam Bible kamu gitu loh ini bukan masalah soal percaya tidak percaya jadi saya juga bisa mengambil pendapat atau kesimpulan pada dasarnya ini Zuma sudah tidak percaya ini Hai ini berguna Markus 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 Lukas Yahya ini Yohanes Zuma tidak percaya itu saja selesai ya kan Bagaimana saya mau percaya Yesus juga enggak percaya tidak begini kalau saya tahu begini judulnya akhirnya saya tidak enggak capek saya ngomong-ngomong terus jari disini bagi bukan masalah tidak percayanya Jerry disini masalahnya kok nggak bisa membuktikan bukan karena saya begini juga segini kalau sudah Zuma tidak percaya Matius Markus Lukas tidak usah lagi kau mengutip kita ayat dari dalam sini eh masalahnya kitabmu itu bro diajarkan kepada umat Islam beritakanlah Bible kepada seluruh mahluk Iya tapi kalau satu sama dengan itu hukum Taurat itu ya hukum Taurat itu satu umpama 10 perintah ya 10 itu perintah jangan dilanggar 9 perintah kita lakukan satu dilanggar gugur sepuluhnya itu semua kata siapa bahaya ini kata siapa ayo ayo kata siapa saya kata ya Oh iya sudah Reni ke ternyata kata saya ada 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 PR saya siapkan nanti untuk rumah itu ada tulis ada tertulis kenapa jadi PR untuk saya PR untuk tidak perlu saya nanti kasih lihat cuma ada di catatan lontara ayo kita siapa dulu iya kita siapa dulu Bang Endi Endi selamat lontaranya seberi gading Gapeng Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Endi silakan Bang iya Bang saya mau nanya itu yang di komal sebelah yang si logika itu itu Islam apa nggak sih Bang kalau itu tanya Bang Endi aja tanya Bang Endi kenapa nggak nanya langsung orangnya aja kenapa nanya disini saya langsung dibuang sama dia Bang aduh ya udah ya udah istipar aja Bang ngerti parah oke oke siap ya 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 oke naik di komal orang sakitnya kena jadi kalau lagi tanah begini Bang saya ajarin Bang kalau naik disana enggak usah ngomong apa-apa langsung ngomong Bang logika berasaman udah gitu aja langsung turun saya udah ngomong gitu Bang Bang logika kamu yang 15 juta itu udah udah masuk belum saya bilang langsung dibuang Bang jangan 15 juta bilang aja berasaman gitu oke banyak kalau udah top-up ketik satu di bawah Bang ya kalau udah top-up banget istiparlah Bang banyak-banyak kalau 15 ember pernah dia 15 ember corcoran ya udah kemana ke topik kejeri kejeri gimana lanjut ya lanjutlah lanjut kita kita mau lanjut sudah tidak bisa dilanjut hahaha kisahnya tuh iya dia lagi siapa 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 yang ngiket tangannya Yesus siapa di mana baca dimana baca dimana kita nih ke tangannya dikendirikan 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 iya ayatnya dimana ya 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 Yohaneska Markuska Matiuska ya duk sekeempat tempatnya lah pertanyaan saya sederhana gitu loh siapa yang ngikut tangannya siapa yang ngikut gitu orang yang ngikat siapa namanya enggak ada namanya orang mana itu tentara Romawi pangkatnya apa itu pangkatnya pangkatnya apa tidak mungkin general kira-kira gaji bulanannya berapa ya gajinya itu berbulan nrp-nya berapa nrp gak tau dibawa general di keangkatnya kira-kira kapten lah ya apa mayor prajurit prajurit semua itu yang turun oh prajurit kemandannya emang nih nggak ikut ada tuh kayaknya ada tertulis tuh dia sebenarnya salahnya apa sih tuh dikituin siapa Yesus siapa ya Yesus yang bersalah enggak sih berat ini pertanyaannya ya udah diriankan lah lu eh lu diam aja lejar seharusnya harus sebarangnya gini banget seharusnya dibuka ini hatinya jadi kental banget tebal sekali ya kita siapa dulu Bung David selamat dini hari muslim kesen David 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 udah nggak mau Jad salahnya Yesus punya salah enggak sih kok digituin anak orang enggak ada salahnya loh loh kalau nggak ada salah ngapain kira-kira emaknya emaknya sedih dong anaknya dikituin ya Oh iya orang tua mana enggak sedih sedih banget loh anak orang enggak punya salah pula lagi ya tapi iya kok enggak ada yang murid-muridnya yang berada pada kabur ya kenapa iya takut 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 disalib nggak bisa kebayangin kalau kebanyakan disalib nanti kebanyakan Tuhan gitu ya kalau boleh berandai-andai nih Jer seandainya Yesus nggak disalib seandainya Yesus nggak disalib seandainya masih lu masih Kristen nggak sudah pasti tidak lah berarti lu agama apa jadinya nanti kalau Yesus nggak disalib Yahudi lu apa hubungannya sama lu judais berarti Kristen nggak ada kan kok bilang tadi andai kata Yesus tidak ada tidak ada kejadian itu tak iya iya yang ada kan agama pada saat itu kan cuma Yahudi oh iya arti kalau nggak ada penyaliban berarti Kristen nggak ada gitu iya oh memang harus ada penyaliban gitu ya iya sudah mesti begitu toh siapa sih dulu siapa yang rencana ini tuh berat pertanyaannya berat juga sih apa yang ada-ada sungguh-sungguh berat menurut lu menurut kamu tuh yang ditangkep seperti itu tuh Tuhan apa manusia Yesus sebagai manusia apa sebagai Tuhan sebagai manusia jadi waktu itu Yesus belum Tuhan gitu ya disalib jadi kisah Yesus sebenarnya kisah Yesus ini sebenarnya misteri misteri penuh rahasia murid-muridnya saja sampai bingung tidak percaya antara percaya dan tidak kisah ini kan itu semua semua nanti menyatu pemikirannya itu pada saat itu Yesus itu ya sudah terangkat ke surga baru juga ada baru juga ada mereka bikin kesaksian maksud gue gini nger artinya apa jadi waktu Yesus disalib belum jadi Tuhan dia belum jadi Tuhan iya Tuhan itu kan jabatan kalau bagi saya itu Tuhan itu jabatan kayak presiden jadi belum tapi kalau kita tapi waktu disalib tapi kalau kepercayaan saya kepercayaan Kristen saya kan cerita kepercayaan Kristen karena saya tidak bisa lepas karena saya dengerin dulu jadi waktu disalib dia belum Allah yang datang menjadi manusia iya jadi waktu disalib belum menjabat sebagai Tuhan belum ada jabatan Tuhan sama dirinya tetap ada sedangkan murid-muridnya panggil juga dia Tuhan kok oh berarti yang disalib Tuhan Tuhan Yesus berarti yang mati Tuhan Yesus dong ya Tuhan menjabat Yesus menjabat Tuhan kan sama kan kalau di bilang presiden Australia digantung presidennya kan jabatan tetap itu orangnya yang mati artinya Yesus Yesus menjabat Tuhan yang disalib mati gitu kan manusianya yang mati tapi sebab waktu dia mati jabatannya sebagai Tuhan nah waktu dikubur jabatannya sebagai Tuhan juga ya berarti Tuhan yang dikubur aneh kali lah bang itu kalau Tuhan dikubur bang ya Tuhan Yesus kan dikubur terus siapa yang mengenalikan di atas kubur dia lagi dikubur gimana itu kan dibangkitkan dari antara orang mati berarti siapa yang membangkitkan Bapak di surga berarti ada dua Tuhan tidak ada kalau kita kepercayaan kita itu Tuhan kalau kita ya Tuhan itu satu kepercayaan kita yang Tuhan yang mana yang dikubur atau Bapak di surga Bapak di surga Tuhan sebagai Bapak Tuhan anak yaitu Yesus berarti ada dua Tuhan Tuhan Bapak sama Tuhan anak dan tidak begitu memang susah kalau kita mau bicara tentang itu kepercayaan kita berat makanya saya bilang makanya kalau kok gak ada saya bicara gini makanya saya bilang berat karena saya bercerita ya pasti tidak masuk di akalmu makanya saya bilang itu berat tapi dengar 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 dulu saya dengar aku cerita tapi kan pasti tidak masuk di akalmu jadi satu Tuhan dikubur satu Tuhan di surga namanya Bapak itu itu kan dia bilang itu dia bilang tiga di dalam satu ya kan jelas jadi jangan jangan sampai aku lempar di Songkol Bapak ada yang coba ikan kukandri kukandri ini mantang sekarang di Toma kenapa ini perjati yang kepribadi kita bahas ini dulu tapi yang kepribadi berbicara masalah itu kan berat saya jelaskan pasti kalau tidak beri berat sekali satu di surga satu di surga satu di kubur dua-duanya Tuhan satu dalam kesatuan dia yang mana yang Tuhan yang di kubur atau yang di surga sama saya bilang kaki kaki ku tanganku kupingku terakhir pertanyaanku terakhir sebelum disambut waktu kau waktu kau kecil dulu pernah kau mengalami musibah banyak kali pernah kebentur kebalamu waktu kecil pernah mengalami kebentur untungnya kebentur tidak tapi gak pernah kan masalah kepala enggak enggak daya ingat sehat kan ini fisikiater ini yang kita teman fisikiater dokter juga tidak ada yang pahlaw ada pusing kepalaku ada bunda rahmat di bawah tapi musuhnya di bagi-bagi tadi oh iya ambil bagi-bagi bunda pusing kepalaku den den selamat pagi dinari halo den ik permintaan tidak halo den oke dibawa dulu ya lanjut bang eh lari bisa lagi udah lama bang 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 gimana foto-foto dulu gak nyiapkan kopi lah air panas udah matang tuh iya saya juga turun besok kerja ini sudah setengah setengah dua iya besok kerja lagi oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh turun 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 sampai pagi kita aduh setengah saya mau kerja besok aduh iya sudah setengah dua bagaimana tidak mau kerja orang bagaimana nanti kita mau makan tidak dapat gaji oke oke selamat dini hari pak edison assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan pak edison mau nanya ini bang bang palopo iya bang apa yang mau ditanya bang ini untuk cabang api palembang udah ada belum bang palembang silahkan bang handi api palembang bang handi palembang siapa ya sebentar kita tanya dulu bang cinta bang cinta selamat bang erik oh dia obliu di medan bang handi untuk palembang siapa ya oh jauh dari perangkat jauh dari perangkat jauh dari perangkat ya ya kenapa bang ini aku cari-cari ini ini mana ini ada gak ya udah aku tanya sama bang dewa bang paru nanti tanya-nya sama ini bang apa namanya sama bang adiansa bang adiansa itu tanya-nya Oh iya 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 iya. Kalau untuk Palembang siapa kemarin ya? Belum tahu Palembang. Cuma Terselatan. Kalau Sumsel ada. Oke. Masih ada bang? Yang mau disampaikan bang? Enggak, enggak. Udah. Nyimak aja di bawah bang. Salam kenal dari ini Edison Palembang. Oke siap bang Edison. Ada kok itu nanti tanya sama bang Ardiansa ya? Atau Satalif gitu ya? Oh iya iya iya. Oke siap abangku. Makasih sudah mampir bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap abang lagi di Siap abang lagi di Dace Dace Bunda Diris Selamat pagi Selamat pagi bang Anang Ya, bagaimana kabar? Tuhan, kabar baik. Abang apa kabar? Baik, baik, baik. Sabar kita sapa dulu ya. Dace Dace, selamat dini hari. Monitor Oh iya, dibawa dulu ya abang ya. Sorry ya. Oke, gimana bunda Rinis? Kok baru muncul? Saya tungguin dari tadi loh. Itu bang, baru pulang dari tempat jualan. Oh iya iya. Ada kabar apa ini? Kabar apa hari ini ya? Kabar hari ini tadi berantem di mana itu? Di tempat Bilih apa di mana itu? Berantem terus? Yang berantem siapa itu bang? Siapa tadi ya? Si Wannes itu. Ah, keras juga. Keras juga rupanya mereka. Artinya kan ya sebenarnya gak perlu lah sebegitu-begitu amat ya. Namanya seiman ya. Udah rilis ya. Nah itu, keperibadi masing-masing lagi bang. Nah itulah. Jangankan kayak orang yang seiman. Yang tidak seiman pun kita. Tidak mesti harus gontok-gontokan. Kan begitu bang? Betul. Ya. Iya. Sampai kata-kata kebun-kebun apa itu keluar semua. Aduh. Ngapalah artinya. Artinya kan keyakinan kita boleh lah ya. Tapi gak usah. Kalau saya sih ya santai ya dari dulu ya. Udah rilis ya. Mari saya lece-lecekin aja ya, Kak. Kasian yang di Ragunan, Bang. Pengunjung Ragunan sudah bayar gigi. Ragunan kosong. Udah pindah. Iya. Jadi yang kasihan pengunjung Ragunannya. Iya, iya, iya. Apa ini kabar nih Bang Handi? Apa kabar Abang? Kayaknya jauh dari perangkat beliau tadi lagi beli rokok atau apa tadi tuh. Ah, begitu. Iya. Main-main lah sering-sering ke sini. Iya kan? Kita sering-sering. Kalau emang, ya memang agak jarang live ikut live aku sekarang Bang. Cuman, ya mudah-mudahan lah ke depannya ini dah, kan ada kesibukan dikit ya. Oh, begitu ya. Makanya enggak pernah lagi live. Kebiasaan live sendiri kan, pun dah jarang. Bahkan hampir enggak pernah gitu. Makanya kulit mana ini. Itok, gue ini enggak pernah muncul lagi. Sibuk cari rupiah terus kan? Mungkin ya. Banyak biaya ya. Ini banyak Bang biaya. Anak lagi. Butuh-butuhnya sekarang ini biaya ini. Cepat-cepat lah. Karena ini enggak lama udah musim hujan ini. Masa musim hujan kepanasan? Nah, itu dia Bang. Yang ditungguin sudah jadi pendeta. Nah, ini bahaya. Nah, ini. Kita tunggu-tunggu orang yang mengharap yang bisa jadi imam. Sekalinya sudah jadi pendeta besar. Bahayanya di sana, Bang. Sudah jadi pendeta besar ya. Sudah jadi pendeta besar. Iya. Tapi kadang-kadang, terkadang gini. Terkadang kita benci, tapi rindu juga, kangen juga kan? Kebencian itu sih, Bang. Kalau dikatakan kata benci tidak. Cuma ada rasa jengkel. Rasa jengkel. Pada saat itu. Kalau kebencian, Bang. Sudah nanti mendalam. Kalau jengkel itu, bisa aja sebatas kita sudah selesai nanti di sana. Selesai-selesai kan? Nah, kalau untuk benci mungkin akan berlarut-larut. Seperti dengan Bang Anas kemarin. Waktu dia menelpon. Walaupun kita sudah sampai kata-kataku yang bagaimana dengan beliau. Hari minggu kemarin dia nelpon lewat Oya. Apa katanya? Ya, itu tadi. Mungkin rasa kangennya juga. Kok sudah lama dicari di komal tidak ada. Maka live lah lagi. Gabung lah lagi kita ngobrol di TikTok. Oh ya Bang, kan kebetulan masih ada kesibukan sekarang. Dikirain karena apa? Kok nggak pernah nongol? Kata beliau. Nggak Bang. Karena memang ada kesibukan. Nah, tapi setelah kita gabung lagi di besok harinya. Berantem lagi Bang. Iya, iya. Kita melihat lagi narasi-narasi dia kan? Nah, ini. Tapi itu tadi rasa jengkel. Cuman, rasa jengkel jangan kita jadi ini kan. Kita samakan ke rasa benci gitu lah. Walaupun bagaimana NKRI harga mati. Iya kan Bang? Betul. Berdiskusi bukan mau bertukar iman. Tapi bertukar ilmu. Menambah wawasan. Iya. Bukan jadi curhat Bang Helmi. Tapi karena memang Bang Cinta saya. Teman lama. Teman lama kok saya sama Ito ini. Teman lama kita. Jadi saling lucu-lucuan. Kadang dikick saya ke bawah. Ya kan? Ditarik lagi naik dulu ya. Kadang begini. Kadang begini saat saya live. Kalau memang narasi sudah keras di atas. Saya memang curunkan. Agar apa tidak terjadi lagi. Nanti di UDM lagi. UDM lagi. Abang kuturunkan. Di atas sudah tidak kondusif. Aku tidak mau. Mendengar. Dari saudara-saudaraku. Dan. Sebaliknya. Mengeluarkan. Atau. Memanggil semua yang di lagunan sana. Dalam berdiskusi. Bukan harus. Ya. Waktu kita dalam diskusi begitu. Apapun narasi. Selesai-selesai. Tidak lagi. Sampai ini mau di hati. Mau sampai kebencian itu mendendam. Tidak. Sebentar kita kasih naik sini. Ada yang mau naik. Angel. 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 Angelin. Coba kita sapa dulu ya. Coba kita naikkan dulu. Ya. Sampai tahu ada yang menggobrol-gobrol. Dari tadi sih Bang Suman. Di sini. Jum berapa? Jum sebelas. Saya lungu-lungu mana? Selamat dini hari. Angel. Halo Angel. Angel. Wah ketiduran dia. Oke Angel. Di bawah dulu ya. Kok ada perlumpaan? Kita naik-naikin dulu ya Bunda ya. Sabar ya. Oke Bang lanjut Bang. Oke monitor dulu Bang. Suratan hidup. Selamat dini hari. Halo. Udah tidur juga kali ya. Kenapa ini di bawahnya? Banyak kali permintaan ini di bawahnya. Ervin. Sebentar Bunda ya. Kita naik-naikkan dulu ya. Santai aja dulu ya. Selamat malam. Selamat adik-adik hari Ervin. Monitor. Ervin. Oke. Oke ya. Sabar dulu ya. Ia bang. Ini diraikkan dulu satu-satu ya. Bang Parisik naik aja. Naik aja bang. Bang Parisik. Naik aja bang. Banyak kali ini di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bang. Selamat malam bang. Orang Parisik. Selamat malam. Selamat malam apa selamat pagi nih ya? Malam. Masih malam. Saya di Hongkong semalam. Bang Agung. Selamat pagi. Selamat malam. Pak Agung. Pak Agung. Selamat dini hari Pak Agung. Selamat sore Pak Agung. Udah ketiduran juga Pak Agung ini. Lanjut bang Parisik. Ngobrol-ngobrol. Teman-teman apa? Ya Mariris. Mana aja Mariris. Baru nongol Mariris. Ini bang. Nah itu tadi udah curhat-curhatan sedikit. Sama bang. Kalau pun. Ada kegiatan sedikit bang. Jadi. Maka gak jarang nongol. Walaupun memang ya ada. Ada ikut teman-teman sebentar-sebentar. Tapi gak lama gitu ya. Apa kabar bang orang Parisik? Masih tetap orang Parisik bang? Masih-masih. Alhamdulillah baik-baik. Baru nis. Yang harus konsisten memang bang. Oh iyalah harus konsisten. Kalau Islam harus konsisten ya. Iya. Gak boleh. Memang. Bukan-bukan hanya. Disematkan ke orang yang. Seiman dengan abang yang harus konsisten. Dalam hidup memang kita. Harus konsisten. Yara pun itu. Agama apa. Suku apa. Konsisten itu harus kita pakai. Selagi itu dalam kebenaran. Mbak Riris masih tritunggal. Oh puji Tuhan bang. Masih tritunggal. Oh tritunggal. Mungkin. Mungkin ya. Abang saya dukung dulu. Aku memberi komentar dulu. Abang sekarang tempat cantik loh. Enggap. Ini akunnya aja mbak. Saya emang cowok. Kirain. Abang kalau siang timi. Malam tono. Bisa dibilang lah. Dwi Natur. Dwi Natur. Dwi Natur ya. Ayo dia. Dwi Natur itu bukan di nama bang. Tapi di hakikat. Dwi Natur itu kan satu badan beda pemikiran kali ya. Seperti itu. Seperti itu. Bukan. Bukan. Satu badan beda pemikiran. Bukan. Ada CES. Kita siapa dulu. Ada tamu ini saya undang langsung dari patikan. Yang di nyebut ya guys. Assalamualaikum. Satu dua tiga tiga dalam satu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Paloko. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaikumsalam. Bang Orang Farisi. Bang Handi. Pak Pendeta Besar. Bapak Bun. Siap Bun. Lanjut lanjut. Bang Orang Farisi. Ya ya. Siap siap. Lanjut lanjut dulu. Ini dari mana ini? Penginjilan dari mana ini? Apa langsung dari patikan? Apa gimana tadi ini? Oh ya. Tadi ada sedikit rapat umum sih. Ada uskup agung aja. Ada bahas sedikit tentang di Martius tadi. Tapi gak apa-apa. Udah aman kok. Nanti kita akan bahas panjang lah. Gak apa-apa kok. Ini penting yang harus kita sampaikan. Ini bagus ini. Gak apa-apa lanjut dulu bentar. Oh siap siap. Kita ada perbahasan apa ini. Ya ya ya. Oh siap siap. Jadi mungkin ada saya punya teman lama. Ini Pak Pendeta Besar ya. Oh ya ya. Namanya Itori Res. Ini teman lama saya ya. Nanti saya akan perkenalkan kepada Pak Pendeta Besar. Orangnya baik hati. Tidak sombong dan suka menabung ya. Baik. 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 Silahkan silahkan. Luar binasa. Luar binasa ya. Begitu. Baik. Saya menunggu. Ini Bunda. Bunda Riris. Ini siapa ini? Bunda Riris ini. Silahkan. Pendeta Besar. Di sapa-sapa dulu pendeta Besar. Oh ya ya. Bunda Riris. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Bang Anas. Ya. Salam kenal. Selamat pagi Bang. Sudah waras. Abang sudah waras? Atau masih tetap? Dibalas Raku. Bund. Bagaimana Bund? Sekarang Bund. Singat ya Bund ya. Apa kabarnya sekarang? Lama enggak. Enggak ada sekarang. Kemana perginya? Atau begini. Dalam pertanyaan begini. Dari kita zaman awal bertik-tik-tik sampai hari ini. Abang tidak berpintar-pintar. Yang pertanyaan itu. Apakah abang. Putus-putus Pak. Putus-putus. Oh. Bikir aku yang putus-putus. Bund. Putus-putus Bund. Panjat jam salib. Ulang lagi ya Bang. Ulang-ulang. Dari zaman kita awal bertik-tik Bang Kanas. Sampai hari kemarin. Abang tidak pernah pintar-pintar. Maksudnya? Apakah malam ini abang sudah pintar? Ya jelas pintar. Masalahnya jemaat aku yang belum pintar mbak. Jemaat aku yang belum pintar. Tadi kan aku sempat membuat pelayanan dalam perjalanan ya. Masih belum pintar juga. Padahal sudah bolak-bolak balik. Aku jelasin dia tentang. Masalah tentang kiraan saja sih. Kiraan nombor saja sih. Tidak ngerti dia. Tentang apa? Tentang kiraan. Menghitung-menghitung nombor. Tidak ngerti dia. Bagi yang asas basic. Satu tambah satu tambah satu tambah satu berapa? Jawabannya satu. Nah botol lagi dia. Nah ini. Malahan aku menunjukkan satu. Padahal ini soalan yang simple loh. Gampang loh. Menanyai dia kan. Tapi belum ngerti-mengerti juga. Berarti dia sama dengan abang. Tidak pintar-pintar. Tidak lah. Aku kan pendeta besar. Yang amat besar sekali. Malah mungkin aku enggak. Orang yang waras itu kan. Bisa mengerti apa yang diajarkan. Dapat tangkapnya. Itu kan. Gampang. Ini masa yang asas aku enggak ngerti. Kalau orang yang mengaku sudah pintar bang. Apalagi pendeta besar. Pertanyaannya bukan satu tambah satu lagi. Tau tidak bertanya seperti itu lagi. Hai anak-anak. Satu sampai satu berapa. Tidak begitu lagi. Iya masalah. Masalah ini hal yang basic. Enggak. Hal yang basic. Abang yang sudah mengaku pendeta besar. Tetapi. Pertanyaan. Enggak. Aku dengar tadi. Nyinggung-nyinggung aku. Aku naik lah. Mbak. Gimana? Yang ditanya atau yang bertanya. Ini yang menjadi pertanyaan sekarang. Aku rasa OON dua-dua ya bang. Yang bertanya OON. Yang menjawab OON. Oke. Bisa lah kita try kayaknya. Bisa kita try lah kayaknya. Bisa kita test ya bun ya. Oh iya. Bisa ya. Jadi yang kemarin yang bahas dipatikan. Yang John 17.3 itu gimana? Ya itu belum selesai. Oh belum selesai. Belum. Belum. Oh iya. Mungkin bunda ini bisa. Sudah ada. Lu kasih ya. Lanjut. Boleh. Boleh 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 boleh. Bisa ya sedikit ya bun ya. Mungkin sebab ini kan aku kan mendapat suatu apa. Suatu ini juga lah daripada Wati Chan sana ya. Supaya aku harus memberitahkan kepada orang-orang tentang ini. Sebab banyak juga yang belum. Sebab ini berkait dengan apa. Kemajuan dalam sesebuah masyarakat mbak. Apalagi dalam sesebuah negara ya. Sebab kalau dalam sesebuah negara ada orang bodoh susah. Sama tepat aku ya mbak ya. Jadi kita harus membasmi tentang ini. Orang-orang yang tentang ini. Jadi kita harus tes dulu ya bun ya. Supaya. Tapi begini bang. Mumpung abang sudah on game. Ini saya sangat setuju. Sangat setuju. Ini yang aku suka. Dari tadi saya sudah mau melontarkan itu. Tapi karena abang bernerasa terus tidak jadi. Abang selalu menyatakan diri. Abang adalah pendeta berukar. Bahkan sampai kepatikan abang. Sudah menginjili. Kita tengah jalan pun abang menginjili. Haa monyet, kodok. Tolong bang. Sebelum itu bang. Sebelum itu bang. Eskapendetanya. Biar jelas kami tahu. Oh itu agak privasi mbak. Kalau mahu di DM mbak. Itu agak privasi itu. Tidak. Tidak seperti itu. Jadi kita tahu menjawab abang nanti apakah memang hanya kebohongan atau memang pendeta benaran. Ya itu kan agak privasi mbak. Itu kan. Nantilah kita membahas itu. Yang penting sekarang kita mencari jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Dipilih. Dipilah. Dijamah oleh Tuhan. Bisa ya. Nanti takut sombong Pak Riris. Iya. Nanti orang mikir apa. Di Islam itu ya mbak bunda ya. Ada penyakit Ain. Penyakit Ain itu daripada pandangan mata. Kan. Pandangan mata itu akan terus menusuk ke hati. Ini akan terjadi. Dia akan kembali kepada aku itu. Mbak bunda ya. Ya. Sekarang mungkin kita bisa ngetes mbak ya. Tentang ini kan udah dibahas berapa lama loh. Tetapi sampai sekarang belum juga selesai-selesai gitu ya. Ya. Sebab ini aku ingin membantu gitu. Membantu teman-temanku yang Kristen dalam pembacaan Bible supaya ngerti. Gitu kan. Haa. Kan kita harus ngetes satu-satu. Supaya enggak terjadi lagi tuh. Bapak bukan anak-anak. Bukan bapak-bapak. Bukan roku kurus-roku kurus. Bukan anak. Pusing kita mendengar ini. Benar kan. Jadi harus kita test dulu. Tentang. Ini bodohan seorang pikir. Ini-ini kita yang penting nih. Kebodohan seorang pendeta. Mendengar roh kudus aja dia pusing. Nah ini. Nah ini. Jangan nangis mbak. Ini kita bertanya. Haa. Ngapain bunyi nangis. Aku belum bertanya gue. Aku hanya menjelaskan dulu. Pribadi yang bertanya seperti apa. Oh. Kupikir gue menangis. Janganlah menangis. Yesus. Oh. Mungkin pribadi. Mungkin mau perkenalan dulu. Kalau pendeta besar. Oh. Ini juga. Oh. Mau perkenalan dulu. Oh iya. Bisa. Bisa. 21. Baik. 2,1. Apa ya nontonnya. Jadi aku memperkenalkan diri. Memperkenalkan pribadi yang bertanya. Bahwa. Masih tetap konsisten. Dalam ketidakpintaran. Mungkin gini bun ya. Mungkin ada yang belum kenal juga. Aku kan. Aku harus juga memperkenalkan diri gitu kan. Supaya apa. Supaya orang-orang lebih kenal. Sebab ini banyak orang yang bertanya juga aku bun. Banyak orang yang bertanya juga. Kuor-kuor nanya gitu kan. Jadi harus aku berkenal. Ijen ya. Bangun Paulopo ya. Baik. 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 Luar binasa. Luar binasa ya. Jadi begini. Sebab ini kan. Perkenalkan dirinya harus kita perkenalkan. Sebab apa. Kalau gak kenal itu. Maka gak cinta. Benar kan. Kalau gak cinta. Maka gak kenal. Jadi harus kita mengenal. Baru kita mencintai. Benar ya bun ya. Tapi jangan. Jangan patah hati bun. Terus berusaha bun. Terus berusaha. Gak apa-apa kok. Jadi begini bun ya. Aku itu ya. Sama kalau kita itu di Islam itu ya. Banyak yang kita. Mengatakan kita itu mengenal Nabi kan. Ataupun mencintai Nabi itu ya. Tetapi apa. Mencintai Nabi. Tetapi. Ditanya Nabi lahir di mana. Di Afrika. Nah. Ini masalah. Jadi itu sebab aku bilang tadi. Mengenal itu gak mungkin ketemu. Tapi kita mengetahui melalui sirahnya. Ataupun sejarah perjalanan hidupnya. Daripada apa. Sumber-sumber yang. Sumber-sumber yang. Tepat. Ataupun sumber yang soheh gitu ya. Itu sebab baru kita dikatakan mencintai Nabi. Itu ya. Sama kalau ingin. Mengatakan mencintai Yesus. Kan. Sayang kepada Yesus. Dan harus mengenal beliau. Kalau salah mengenal. Ya salah. Mengetahui pula. Yesus itu daripada orang yang salah. Kan. Ya benar. Dikatakan pula. Yesus itu Tuhan. Nah. Ini salah. Benar kan. Ini salah. Harus mengetahui. Mengenal Yesus melalui sumber-sumber yang benar. Benar kan. Baru kita katakan mencintai. Gak mungkin bertemu. Gak perlu ketemu. Tapi ketahui sirahnya. Sejarah perjalanan hidupnya. Baru dikatakan. Mencintai. Itu ya. Sama seperti aku ini. Itu ya. Jadi kalau dikatakan tentang. Sebab kalau harus mengenal. Baru mencintai. Kita ya. Sama kalau aku selalu ngomong. Oten botol. Botol oten. Oten botol. Botol oten. Itu artinya apa? Ada dia punya sumbernya. Apa yang aku ngomong. Ada sumbernya. Itu kan. Apa sih? Oten botol. Dua pribadi. Satu hakikat. Nah. Itu loh. Ya. Jadi aku perkenalkan diri sedikit. Supaya orang pada kenal. Pada kenal. Dan mengerti. Supaya nanti enggak bertanya lagi. Jadi aku itu seorang pendeta besar. Yang amat agung. Pun. Nah. Pendeta besar yang amat agung sekali. 11 tahun di Batikan City. 3 tahun Jerusalem. Ya. 14 tahun belajar Bible dia itu. Jadi kalau teman-teman Krista. Misionaris. Misionaris. Ni sini. Kubal Bali kalian semua. Misionaris. Nah. Nah. Jangan kuar-kuar tepi jalan. Kuar-kuar dalam bis. Kuar-kuar. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ini apa ini. Misioni Kubal Bali. Kalau misionaris. Kuar-kuar. Ha. Jadi. Ha. Sebentar pun. Perkenalkan diri. Bisa dipersingkat. Ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang kamas. Bisa dipersingkat. Yang amat besar sekali. Ya. Bisa dipersingkat pendeta besar. Tujuan pertanyaan dipersingkat sedikit. Ini jangan mutar kesana sini. Mutar kesana sini. Baik. 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 Jangan menampakkan diri pendeta besar pertolongan itu malam ini duduk. Pakai dasar. Bukan ini perkenalkan diri pun. Perkenalkan diri dikit ya pun ya. Supaya orang lebih kenal gitu. Jadi aku itu seorang yang bijaksana pun. Bukan hanya bijaksana. Bijak sini. Bijak situ pun. Ha. Jadi kalau ditanya tentang. Sebab Islam itu pintar pun. Islam itu kalau ditanya tentang ketuhanan. Pintar dia. Kan. Siapa Tuhanmu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Maha Esa. Satu-satunya. Kan. Siapa Nabi mu? Nabi Muhammad SAW. Apa kitabmu? Al-Quran Nurkari. Gampang Islam itu. Kan. Gak perlu mutar-mutar kesana sini gitu kan. Ha. Berbeda dengan. Mungkin pun gaklah Kristen yang lain kayaknya. Mungkin ya pun ya. Kalau bun ini ditanya. Gampang kok. Bisa pintar lah. Mungkin lah. Tapi belum di test kok. Bentar lagi lah kok. Ya. Kalau Kristen itu ditanya tentang ketuhanan. Ya kan. Berapa Tuhanmu? Satu-satunya. No. Yesus siapa? Tuhan. Bapa siapa? Tuhan. Ruh kudus siapa? Tuhan. Berapa Tuhanmu? Satu. Nah. Bodoh gak? Bodoh kan? Mutar-mutar kan? Berarti kemana-mana. Belum ditanya lagi itu. Dengar. Bapak bukan anak. Anak bukan bapak. Bapak bukan Ruh kudus. Ruh kudus bukan anak. Anak bukan bapak lah. Pusing mendengarnya. Benar kan? Masih sempat dulu. Bendita besar. Masih sempat dulu beli kopi ke lampu merah sana. Benar bu. Belum masuk. Kuperkenalkan diri bu. Terdikit. Jangan. Jadi. Terlalu banyak waktu untuk mutar-mutar sana sini. Tidak sampai di tujuan. Masih banyak jengkongnya. Baik. Aku terus masuk. Mungkin itu secara singkat. Biar jalan-jalan dulu aku ke lampu merah sana. Untuk beli kopi dulu. Enggak-enggak sedikit saja. Hari-hari oke. Sudah cukup lupa kenalkan diri. Nanti Bun banyak bertanya. Jadi aku ingin ceritakan sedikit pengalaman aku Bun. Pengalaman aku dalam pelayanan Bun. Sebab dulu kan aku. Dulu aku seorang pendeta kecil. Sekarang aku dah jadi pendeta besar. Ada narasunder yang agak pintar tidak? Udah masuk. Udah masuk. Udah masuk. Udah masuk Bun. Ini Bun ya. Jadi. Aku itu ya Bun ya. Aku itu pernah. Nginjili monyet Bun. Ini mungkin Bun. Bunda pernah nih. Penasaran sama aku nih Bun. Oh. Ini Anas ni nginjili monyet. Pasti Bun bertanya. Di mana perintahnya di Bible nginjili monyet. Bun pernah tahu itu Bun. Sudah tahu kan ya Bun. Gak ada. Kita lebih tahu pendeta besar Quran. Haa. Gitu dong. Kalau gak tahu bertanya. Jangan sok tahu. Gitu loh. Haa. Ini aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu ya. Ini teman-teman Kristen. Kalau mendengar kalian catat juga ya. Ini penting ini. Supaya aku sebarkan kepada. Sebab kalian itu. Aneh Kristen Bun. Apa yang tertulis. Gak dilakukan. Kan. Apa yang gak ditulis. Dilakukan. Aneh pun kan. Benar kan. Haa. Jadi aku kasih tahu ya. Ada ayatnya di Bible ini. Tentang. Eee. Menginjili monyet pun. Ada ayatnya. Di Bible itu. Nah ni. Haa. Ini teman-teman Kristen catatlah. Ini banyak Kristen DM aku. Kurang ajar kau Anas. Di mana perintahnya menginjili monyet. Gak ada di Bible. Lah. Berarti dia gak pernah baca Bible pun. Benar kan. Nah. Ni. Ini pun. Seperti itu ya. Ini di Markus. Teman-teman Muslim jangan salah baca ya. Bukan makroh ya. Ini Markus. Haa. Haa. Itu aku itu. Itu aku itu. Dan nginjili monyet. Jadi di Markus 16. Titik bertindih 15. Kurang 16. Di sini baca ni. Gampang ni. Di sini ada ayatnya ya. Haa. Jangan kalian Kristen membaca Bible tapi gak dimengerti. Ya. Susahlah nanti. Di mana kita mau berdiskusi. Ya. Ini kalian naik ke koma-koma Muslim. Nanya apa. Jawab apa ya. Okey. Lanjut ya. Lalu yang berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah. Bible. Kepada segala mahluk. Nah. Bun tahu ni. Arti mahluk ni apa. Bun. Lanjut. Tadi kayak sampai ke ayat 16. Ya tadi kan. Lanjutnya ayat 16. Okey. Baik. Siapa yang percaya ada dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah. Ini. Jadi di sini ada suatu perintah. Ini amanat agung. Pasti karistan semua tahu ini amanat agung ini. Dan harus kalian ini mengikuti perintah. Aku ngajak kalian mengikuti perintah. Gitu ya. Haa. Jadi di sini ada suatu perintah Yesus. Beritakanlah. Beritahukanlah. Informasikanlah. Bible kepada segala mahluk. Makhluk ini apa. Jadi kita cari tahu. Jangan kita asumsi. Pakai data ya. Ini komal edukasi nih. Luar binasa ini komal ya. Luar binasa. Luar binasa ya. Haa. Selesai. Jadi kita cari tahu. Arti mahluk itu apa. Itu kan. Ini kadang-kadang Kristen yang tertulis. Gak mau dilakukan. Ini dalam Kristen ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai pertanyaannya. Atau kita masih ke Lampu Merah sana. Biar ke Lampu Merah sana dulu jalan-jalan. Belum. Sedikit-sedikit pun. Ini pun. Kita jelaskan dulu. Arti mahluk. Nanti pun tanggapi. Supaya kita teredukasi semua kan. Pun kan wakil daripada Kristen juga. Kapa-apa kan. Haa. Jadi di sini pun. Aku mengutip pada KBBI pun ya. Inilah kebetulan seorang pendeta. Harus ke KBBI. Hanya untuk mengertikan apa yang sudah tertulis di Markus tadi. Oke. Baik. Sekarang pun ertikan. Kita gak perlu ke KBBI ya. Bisa ya. Jadi sila ya. Oke. Bukan memang. Sekarang pun jelaskan. Arti mahluk ini apa. Bukan memang. Saudaraku yang di bawah. Tetapi sekali lagi. Akanku pertegas ke botolan yang bertanya. Di sana kalau memang ada seperti yang dipikiran Anda tentang monyet tadi. Di sana tidak ada disebutkan hewan atau binatang atau monyet seperti Anda. Tetapi sangat jelas dikatakan di sana. Lalu ia berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah injil kepada segala makhluk. Siapkan. Jadi. Jadi pun. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang artinya dari ayat itu. Sebagai orang yang percaya. Kita atau Anda sebagai pendeta besar. Dipilih. Salah-salah pun. Pendeta besar yang amat besar sekali pun. Jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Aku cuma sendiri di sini. Iya-iya. Dikili-dikili saudaramu 2,2K. Jangan. Jangan usah takut. Hanya dengan aku sendiri. Iya-iya. Sebagai orang percaya. Apalagi yang mengaku pendeta besar. Yang telah ditahbiskan. Untuk pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan injil. Yang artinya menjangkau orang-orang yang di sekitar Anda terlebih dahulu. Di mana Tuhan memanggil Bang Anas untuk memberitakan injil itu. Dan boleh dibuka di Matius 28 ayat 19. Kerana itu pergilah. Matius 28 ayat 19 ya. Jadikanlah semua orang. Boleh. Buka di Matius 28 ayat 19. Tapi bun, gini bun ya. Kita ini kan komal yang edukasi bun ya. Orang pasti akan bertanya-tanya. Kita tidak bisa asumsi. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita harus cari dulu. Erti maluknya apa bun. Saya tidak asumsi. Saya mau beritahu. Sebentar, sebentar bun. Definisi makhluk ini menurut bun apa? Makhluk itu apakah di sana. Kalau makhluk sudah definisi dari makhluk itu. Sudah ditentukan harus ke hewan. Nah itu dia. Sebab apa? Sebab Yesus tidak bilang. Janganlah. Sebentar, sebentar. Bentar, bentar. Yesus tidak bilang. Beritakanlah Bible kepada segala seluruh manusia kan. Yesus tidak bilang kan. Apakah dikatakan apakah anda itu sebagai pendeta besar bukan makhluk ciptaan Tuhan? Ya, aku makhluk manusia aku. Manusia. Jadi begini bun. Bun, bun, bun. Bentar, bun. Bentar, bun. Di sini Yesus tidak bilang. Beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Benar tidak? Apakah di sana ada makhluk? Nah, itu bun. Jadi. Apakah anda menyatakan diri anda dengan binatang? Enggak, enggak. Tapi kita mengikuti perintah Yesus. Di sana. Yesus bilang. Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Makhluk ini kita taruh cerita dulu gitu lho, bun. Bukan setiap makhluk. Dan anda bermaksud kata makhluk itu ke binatang. Yang artinya. Iya. Sebab arti makhluk begitu, bun. Dan dengan binatang. Nah, ini. Bukan aku menyamakan perintah Yesus. Beritakanlah gitu lho. Beritakanlah Injil. Oke, sekarang kita cari dulu definisi makhluk, bun. Bisa ya, bun. Beritakanlah Injil. Makanya pertanyaan aku jawab. Apakah anda bukan makhluk? Ya, makhluk aku pun. Aku makhluk. Aku makhluk. Dan anda ingin menyamakan diri anda dengan binatang? Enggak menyamakan. Dia kan definisi makhluk. Yang lain dia binatang. Aku manusia. Katakan kalau ayat ini dikhususkan. Dan keadaan kebinatangnya. Oh, enggak bisa asumsi, bun. Enggak bisa. Jadi sekarang gini, bun. Makanya kita cari dulu definisi makhluk itu apa, bun. Begitu lho, bun. Buka di dalam matis 28, 19. Oke, baik-baik. Kita akan ke situ, bun. Kita akan ke situ, bun. Jangan kejang-kejang, bun. Sabar, bun. Sabar, bun. Jangan kejang-kejang, bun. Jangan kejang-kejang. Sabar, bun, ya. Bukan kejang. Baik-baik. Jadi kita cari dulu definisi makhluk bisa ya, bun, ya. Jangan o-a-o-a. Jangan o-a-o-a. Iya, iya. Kalau anda memang definisi makhluk itu adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti manusia. Benar kata, bun, tadi. Manusia. Benar, bun. Manusia ada, bun, di sini, bun. Tetapi ada sambungannya, bun. Binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah. Nah, enggak bantah, kan? Nah, itu kita harus pakai data, bun. Jangan kemana-mana perginya. Jadi sepakat, ya. Makhluk itu adalah seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Gitu lho, bun. Menjangkau agar pergi ke seluruh makhluk. Dan anda menyamakan diri anda dengan binatang. Nah, ini. Menjangkau, makhluk itu binatang, manusia ada tumbuh-tumbuhan. Kita makhluk, kita makhluk. Binatang pun makhluk, tumbuh-tumbuhan pun makhluk. Jadi itu sebab jangan aneh kalau ada orang sedang berdiri depan pohon pisang, pegang Bible, itu sedang nginjiri pohon pisang. Ya, benar. Ya, benar. Makan. Dan artikan. Dan pengakuan dari ayat ini, kalau anda mendefinisikan ini dengan kucing, dengan babi, dengan anjing, berarti anda sama dengan itu. Lho, sama bagaimana? Ayat ini, Yusuf tidak bilang, beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Tidak, kan? Apakah di sini ada disebutkan nama binatang tertentu? Tidak ada, tetapi segala makhluk, monyet termasuk makhluk, tidak monyet. Apakah di sini, kata makhluk itu hanya untuk binatang atau hewan? Tidak, manusia juga. Ini aku ini. Bun, aku itu bun. Bun. Itu aku itu. Aku sedang ngerjiri monyet itu bun. Oh, itu aku itu. Memang ngerjiri bang. Itu aku itu. Aku itu. Itu. Tapi ceritanya gimana Pak Pendeta itu. Nyambungkan memang bang. Ya sebentar bun. Eh, tunggu dulu bang. Jadi kita udah. Jangan nangis loh bun. Bun. Tampak, lah. Perbesar dulu kan berapa tadi? Jangan. Sebentar, sebentar bun. Bentar. Bentar ya. Jadi begini bun. Jadi ini aku harus jelaskan juga kepada orang-orang. Kalau bun mau membantah berarti bun, berbantah bibel. Tidak. Saya tidak membantah. Jadi disini izin sebentar bun. Ini sebuah yang aku jelaskan kepada orang ramai supaya rakyat datang ngerti apa yang dikatakan ya. Jadi disini Yesus gak bilang beritakanlah Bible kepada seluruh manusia. Enggak ada. Yesus bilang apa? Beritakanlah Bible kepada segala makhluk. Jadi salah aku nginjili monyet kan? Nah. Jadi gue lanjut ya. Itu gambar aku nginjili monyet. Jadi gini nih bun ya. Binatang seperti anda. Tapi karena anda menyamakan. Apa sih bun? Enggak lah. Jadi gini bun. Jadi ketika aku nginjili monyet bun. Aku memberikan ayat ini bun. Kepada monyet tu bun. Yohanes 17. Titik bertindih. Tiga ini. Ini banyak Kristen yang mengatakan. Aku ngapain panggil titik bertindih. Titik bertindih kan? Jadi disini ada dua titik ya. Satu titik atas. Satu titik bawah. Jadi titik atas ni tindih titik bawah. Jadi namanya titik bertindih. Nah. Jadi. Jadi cara bacanya. Yohanes 17. Satu titik bertindih tiga itu bun. Gitu bun ya. Itu cara aku bacalah. Tapi gak salah ya. Benar binatang anda itu. Sabar bang. Eh sabar bang. Ini kan kita hanya menginjili mbak. Gak apa-apa kok. Kita akan membaca. Jangan kita mohon. Jangan kita mohon. Jangan kita mohon. Jangan kita mohon. Haruslah sama akhlak. Seperti itu. Ya. Jadi gini bun. Ketika aku nginjili monyet itu bun. Aku memberikan ayat ini kepada monyet itu bun. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya. Teos yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet ngerti bun. Monyet. Monyet gak banyak ngeyil. Monyet gak banyak ngotot. Monyet ngerti bun. Itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal engkau sebagai Kristus yang telah engkau utus. Apa yang salah. Monyet ngerti bun. Monyet. Tetapi bun. Gini bun. Tunggu dulu. Tetapi gini bun ya. Eh. Tersampingkan dulu monyetmu itu. Berbicara dulu kau manusia. Bukan. Bukan pun. Aku mau cerita gini bun. Gini bun. Aku mau cerita gini. Jika di ayat ini dikatakan Yesus Kristus telah engkau utus. Yesus itu memang bukan. Ah. Benar-benar itu. Nanti kita akan lanjutkan tentang itu kan. Tetapi gini bun. Ketika aku nginjiri monyet. Monyet menerima bun. Dan monyet pun dibaptislah di sungai. Yang berhampiran. Selamat monyet. Selamat. Monyet. Monyet yang selamat sekarang. Tetapi bun. Tentang Yesus ini sekarang. Jangan lagi samakan seperti diri anda. Yang monyet itu. Ya. Jadi gini bun. Tetapi bun ya. Ketika aku nginjiri Kristen. Ini kan pertanyaan aku bun ya. Pertanyaan aku. Bisa ya bun ya. Yang telah engkau utus. Tidak ada yang salah dengan itu. Utus. Itu. Ya. Jadi gini bun. Ketika aku. Pengalaman aku nginjiri banyak Kristen. Pendeta ataupun jemaat ya. Mutar-mutar bun. Pagi ke kejadian. Ngutip ayat di kejadian. Jangan kan. Pergi ke bilangan. Eh bilangan. Pergi ke bilangan. Oh gini kan. Kalau lu mau sistem mute-mute. Dan hanya ingin mendengarkan ceramah kosong begini. Aku lebih baik. Bukan ceramah. Ini kan kita diskusi bun. Adik. Gak apa-apa. Jangan di mute. Udah datang. Gak apa. Kita diskusi aja ini. Gampang aja. Kita akan nyampe ke poinnya. Kalau sistem mute-mute. Jadi gini bun. Dia akan mutar-mutar bun. Kalau Kristen ini bun. Kemana-mana perginya. Padahal ayat ini gampang. Monyet pun ngerti ayat ini. Gampang kok. Kenapa kan? Haa. Sekarang mungkin bun bisa menjawab ya. Mungkin kita bisa tes ya. Bang Pulupo ya. Kita bisa tes ya. Bisa ya. Bisa ya. Oke baik. Bun. Gini bun. Yang berbicara di sini nih. Siapa bun? Yohanes 17.3 ini. Yang berbicara di sini siapa? Boleh. 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 Monyet pengerti bun. Gimana? Aku gak bang mengerti bang. Bahasa monyet bang. Boleh manusia yang berbicara bang? Haa. Itu sebab belajar jauh dikit lah. Belajarlah. Belajar bahasa binatang. Ini belajar bahasa roh aja. Rabah-rabah ribi-ribi. Rabah-rabah ribi-ribi. Dah merabah-rabah. Jadi belajar juga bahasa. Jelas mengikuti perintah Yesus bun. Ah. Jadi gini bun. Yang kita tanyakan di sini bun. Kita kan mau tes ni. Adakah bun ni lebih bodoh daripada monyet ataupun apa. Itu kan. Yang. Ya. Haa. Yang berbicara di sini bun. Siapa pun. Yang berbicara di sini. Hm. Macet. Haa. Masa macet. Jadi bun. Itulah sebab ku bilang. Kalian ku bilang. Kalian bodoh berbonyet. Kalian marah aku. Ah. Inilah buktinya. Monyet pengerti loh ayat ini loh. Gampang difahami loh. Mudah dia mengerti loh. Gak perlu ke mana-mana loh. Ini Kristen kebanyakan ditanya tentang Yohanes 17 titik bertindih 3. Karena monyet itu kan anda. Jadi semenurutnya. Aku minjilin monyet bun. Ya. 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 Tidak mengerti bahasa monyet bang. Tidak mengerti bahasa monyet. Oke. Oke. Biar aku ajarin ya. Biar aku ajarin ya. Jadi yang berbicara di sini bun. Yang berbicara di sini adalah Yesus. Monyet pengerti loh ten. Monyet. Ya. Yang berbicara di sini adalah Yesus. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahawa mereka mengenal engkau. Engkau ni siapa? Engkau. Engkau ni bapak apanya? Tuhannya. Siapa? Yang berbicara di sini. Siapa? Yesus. Monyet pengerti loh ini. Monyet. Gambang tak mengertinya. Kan? Nah. Satu-satunya. Satu-satunya. Tuhan yang benar. Teos yang benar. Kan? Siapa satu-satunya ini? Satu-satunya artinya apa? Satu-satunya ini artinya enggak ada duanya. Apalagi tiga. Ini ada Kristen. Kristen yang menjadikan Tuhan tiga. Ini siapa yang ngajarin? Berarti melanggar ayat ini. Tuhan yang benar pun. Itu pun. Monyet. Monyet maka taingan ini. Bersinakan apa? Bahasa apa itu pun? Bentar pun. Bentar pun. Jadi satu-satunya ini berarti enggak ada duanya. Apalagi tiga. Itu loh. Satu-satunya enggak ada yang lain. Satu-satunya. Teos yang benar. Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Engkau ini, Bapak ini. Ada narasumber yang mengerti bahasa manusia tidak, Bang? Ini aku enggak jujur. Sama binatang aku agak alir. Sabar-sabar, Bun. Ini kita edukasi ya, Bun. Kepada yang ini ya, Bapak ya. Ada host. Ini. Membuang waktu. Sudah ini kita tidur. Kita bicara sama binatang. Jadi enggak cocok, enggak cocok. Jadi ada narasumber yang agak pintar. Berbicara dengan binatang sia-sia. Ya, data habis, ngantuk, sia-sia. Bukan, oke. Gini, Bun. Mungkin kita bisa try, Bun, ya. Kita bisa bertanya, Bun. Bisa, ya, Bun. Ada sedikit. Kita bisa, ini, host. Kita bicara dengan manusia lah. Jangan dengan binatang lah. Sabar, Bun. Sabar. Sabarlah. Kita ingin menjelaskan. Kita akan diskusi ya. Kalau dalam berdiskusi itu, saya ingin tahuanku. Ya, ya. Jadi menurut, Bun, disini, yang berbicara disini siapa, Bun? Gitu loh, Bun. Kalau menjelaskan, pertanyakan tanpa kau menjelaskan, tapi karena memang binatang yang berdiskusi tidak mengerti bahasa. Yang jual. Jadi gini, Bun. Ini kan pengalaman aku, gitu loh. Mau dipreming kabur, mau dipreming kejang-kejang, kepanasan, kesurupan, tapi sorry. Kalau berbicara dengan binatang, tidak bisa aku berbicara dengan binatang. Sabar, sabar, Bun. Sabar, sabar. Ajaran kasih harus diterapkan, Bun. Ajaran kasih itu harus diterapkan. Nanti gimana orang-orang mau mengenal Kristen kalau, Bun, begini loh. Yang gitulah, ya kan. Kali aku mengekekomu, mau berdiskusi dengan baik, dengan manusia, bukan ke binatang. Jadi saat berbicara dengan binatang begini, sia-sia rasanya waktuku harus ngantuk. Data habis. Tapi sebenarnya banyak udah orang-orang yang kuselamatkan, banyak orang yang udah waras juga sih. Kuselamatkan. Tapi gak apa-apa lah, Bun mendengar aja lah ya. Bisa ya, Bun ya. Bisa mendengar aja, Bun ya. Bisa ya. Biar aku jelasin ya. Ini sedikit lah, boleh gak, Hoss, boleh gak kita berbicara dengan manusia, jangan dengan binatang? Sedikit, Bun. Nanti, bentar lagi, mungkin Bun sama ini ada temanku juga, Bang Tomo, mungkin Bang Tumwa juga udah tidur juga, Bang Andi juga udah tidur. Ini ada Bang Orang Farisi juga, Bang Tomos juga. Gak apa-apa kok. Aku sebentar aja kok. Biarlah menolok, berbicara sendiri. Kalau jujur, kalau aku dengan binatang, agak alergi. Aku takut, aku takut, jiwa kebinatanganmu itu, jadi menular. Iya, iya, iya. Jadi izin sebentar, Bun ya. Ijin sebentar, Bun ya. Supaya kita edukasi, Bun ya. Jangan kecang-kecang, lho, Bun. Ini aku berpandukan data yang tertulis. Apa yang tertulis, itu yang aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku baca, apa yang aku dengar, itu yang aku sampaikan. Gitu lho, Bun. Tapi yang jelas, aku ingin berdiskusi dengan manusia yang pintar. Tidak. Oh, iya, iya, iya. Ayo, ayo. Baiklah, ini ada, ada, ada Bang Thomas juga. Tapi sebelum ke, Bun kepada Bang Thomas ataupun Bang Orang Parisi, aku ingin menyampaikan sedikit sejenak pun yang bisa ya. Sebab aku tuh biasa ini, kalau aku nggak menuntaskan apa yang aku sampaikan, nanti aku nggak bisa tidur, Bun. Aku nggak bisa tidur aku. Dengan hewan manusia ini, aku alergi. Oke, oke. Bun mute aja ke situ. Bentar. Bun mute aja. Nanti, Bun. Kalau bun mute, lebih baik aku turun. Tidak pernah aku akan bisa mendengarkan. Tidak dan tidak aku mengerti bahasa binatang. Iya. Ini kan aku ingin menyampaikan sedikit. Mau hijau pamit. Iya, iya, Bun. Pamit. Iya, iya. Mau ke mana, Bunda? Bunda. Diskusi santai aja, Bunda. Oh, udah rilis. Oh, iya. Bang Orang Parisi. Kalau dengan nama, Bagaimana kabarnya? Nama kita nggak ketemu, Bang. Bang Thomas, apalagi aku masih nyambung. Tapi dengan binatang, Bang. Sorry, aku nggak nyambung bicara sama. Ijin pamit ya. Ijin pamit. Justru ini pendeta besar. Sudah setengah tiga. Besok lagi beraktifitas. Sia-sia data ngantuk. Aduh, gimana sih, Bunda ini? Masalahnya, marah dia pada aku belum selesai ya. Aku pikir udah redah ya. Marah-masih marah ya. Kalau aku ada malam, beraku ya. Luar binasa. Padahal host tidur ya? Iya, itu dia. Host tidur. Aduh, aduh. Mungkin lanjut aja menginjil kali. Oke, oke. Baik, baik ya. Bisa kita lanjut sikit. Sebab ini edukasi ya kepada orang-orang yang mungkin ingin mencari tahu. Sebab inilah tugas-tugas kita buka-buka komal ya. Supaya kita kasih tahu apa yang kita tahu. Tidak mungkin kita orang yang tahu kan. Kita tidak kasih tahu pada orang. Itu berarti kita pelit. Pelit. Kedekut kalau bahasa aku. Pelit kita ya. Jadi kita kasih tahu pada orang-orang apa isi Bible kepada orang supaya apa? Supaya orang-orang botol misionaris ini tidak sesuka hati bisa kita bantah kita ya. Jadi, ada suatu ayat di Bible ya. Di Yohanes 17, titik bertindih 3. Ini jelas dikatakan. Kan? Apa katanya? Yang berbicara di sini adalah Yesus. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahawa mereka mengenal engkau. Engkau ini siapa? Ya, Bapaknya, Tuhannya yang berbicara di sini. Siapa? Yesus. Mengerti ya? Gampang mengertinya. Monyet pun mengerti. Kan? Haa. Satu-satunya. Satu-satunya berarti tidak ada duanya. Apalagi tiga. Benar kan? Nah, benar. Satu-satunya teos yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Satu-satunya teos yang benar. Menurut Yesus siapa? Ya, engkau ini. Bapaknya, Tuhannya. Satu-satunya ini. Tidak ada yang lain. Kan? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Monyet pun mengerti siapa yang utus. Siapa yang utus kali ini. Pak Pandita, ini ada teguran dari TikTok. Jangan monyet nyemot gitu lah. Nyemot. Ada teguran dari TikTok. Nyemot. Okey, oke. Nyemot. Nyemot. Haa. Jadi, nyemot pun mengerti. Nyemot. Ya. Haa. Satu-satunya Tuhan yang benar menurut nyemot. Eh, menurutnya. Menurut Yesus. Menurut Yesus adalah engkau ini. Kenapa kan? Gampang kok mengerti ayat ini. Tidak perlu ke mana-mana. Ini kalian Kristen diberikan Yohanes 17.3 ini. Kemana-mana perginya. Kenapa kan? Pergi ke kejadian. Pergi ke bilangan. Tulangin. Eh, ulangan. Keluaran. Korintus. Pergi ke mana-mana. Las-las akhirnya. Sesat karyan di Roma. Haa, ini masalah. Haa. Ini. Jadi, ketika berbicara tentang Yohanes 17.3 ini. Harusnya kalian mengerti. Ini adalah ayat yang jelas. Ayat yang mudah difahami. Ayat yang gampang untuk dimengerti. Tidak perlu ke mana-mana sebenarnya. Cuma kalian kenapa? Kalian mutar-mutar. Ke sana, sini. Kerana apa? Itulah ajaran daripada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak pendeta kepada kalian. Kalian hanya mangut. Mangut. Ya. Bebibel tidak dicek. Ini yang problem. Itu namanya. Doctrine. Gitu ya. Jadi, harus ketika kita berbicara tentang ini. Harus kalian mengerti. Jadi, saran aku. Mungkin biasa aku sarankan itu. Kalian, Kristen. Mungkinlah. Yang Kristen yang belum. Tapi, mana ada Kristen yang waras ya? Bapak-bapak ya. Mungkin Kristen-Kristen. Saran aku kepada kalian. Mungkin belajarlah kepada. Nyemot. Nyemot. Gitu ya. Gampang. Mungkin begitu Bang Pulau Po. Ini gam-a. Ini kalau. Kalau tampilkan gambar seperti foto ini. Teringat pula aku Bang Pulau Po. Teringat. Aku nginjili tira-fah dulu. Jadi, ini bersangkut paut dengan Marcus 16.15 ya. Berita kena Bible kepada seluruh makhluk. Ya. Jadi, aku tu pernah nginjili tira-fah ya. Nginjili tira-fah. Tapi, kebanyakan Kristen bertanya kepada aku. Woi, pendeta besar. Ngapain? Nginjili tira-fah. Pakai tangga. Jadi, Teng. Aku kasih tahu ke kalian. Aku tu pakai tangga. Nginjili tira-fah. Pasal lehernya panjang. Ha. Lehernya panjang. Tak mungkinlah aku. Aku ngomong daripada bawah kan. Tak benar kan. Lehernya panjang kok. Harus di. Di apa? Dipakai tangga lah. Ini gak pakai tangga. Nanti jadi apa. Nanti kan. Gak nyampe. Pengindilan aku. Jadi. Harus pakai tangga. Pernah. Jatuh aku. Dia bawa ke rumah sakit aku. Aku ya. Jatuh. Ketika aku nginjili. Apa. Jirafah ini. Ha ini. Itu. Itu. Itu aku itu. Itu aku itu. Ha. Ya. Luang. Gitu ya. Jadi. Kepada teman-teman. Harus. Apa yang kita sampaikan tadi. Barusan. Eh. Mungkin agak sedikit. Tensi tinggi ya dia. Biasalah ya. Dia ya. Ha. Ya. Aku mengharapkan Bunda Riris. Terus sihat selalu ya Bunda ya. Ha. Sekarang mungkin belum. Mungkin sekarang. Itu. Teman lama sih. Dia itu ya. Cuma sekarang mungkin masih. Tensi tinggi ya. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa itu. Tapi kita mengharapkan dia itu. Terus dalam mencari ya. Mencari sesuatu yang bagus. Ataupun. Menggunakan akal yang siap. Mungkin gitu Bang Pulau Bo. Silahkan. Disabat teman-teman kita. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ia harus sabar Pak Pendeta. Kalau menginjili Pak Pendeta. Iya. Ya. Lanjut. Lanjut Pak Pendeta. Oke. Baik. Mungkin kita bisa menjawab apa-apa soalan saja ya. Apa-apa soalan yang ini ya. Mungkin bisa kita mencari. Apa. Solusi dalam. Apa yang kita diskusikan selama ini. Itu yang kulihat di koma-koma ya. Apa yang kita perhatikan itu mungkin. Harus kita jabarkan kita ya. Di sini tentang. Satu-satu narasi. Ya wajar ya. Kalau kita sebagai seorang Muslim bertanya. Itu kan. Contoh ada suatu narasi yang mengatakan tentang. Yesus itu Iblis. Menurut data Bible ya. Kita gak bisa membuat suatu kesimpulan ya. Kalau menurut data Bible ya. Kita sebagai seorang Muslim itu. Hanya membacakan data yang kita pernah baca. Itu yang kita sampaikan. Contoh. Kalau ada yang teman-teman Muslim ketika membacak Bible. Kita kan. Mengatakan. Menurut data Bible. Yesus itu adalah Iblis. Benar gak ini? Benar kan. Kalau fikiran kepada teman-teman Kristen. Ah. Gak mungkin lah. Di mana datanya itu. Menurut data Bible. Yesus itu adalah Iblis. Di mana itu datanya. Nah. Pasti mereka bertanya kan. Jadi kita sebagai seorang Muslim. Kita membacak Bible. Kita harus nunjukkan datanya kepada mereka. Di mana tertulisnya. Contoh begini. Ya. Di Bible. Di Bible. Menurut data Bible. Yesus ini adalah Iblis. Yang tertulis ya. Contoh. Kita cari tahu ya. Kita ketika kita membaca data-data Bible. Contoh di Wahyu 22. 16. Di sini ya. Di sini dikatakan. Wahyu 22. 16. Ya. Yesus mengaku sebagai bintang timur. Yesus mengaku sebagai bintang timur. Jadi kita harus cari tahu ni. Cari tahu apa sih bintang timur. Benar kan? Jadi aku hanya sekedar. Jadi kita sepakat dulu. Yesus mengaku sebagai bintang timur. Cari-cari tahu data di Bible. Mengatakan bintang timur ini. Iblis. Nah. Ini lho. Kita tak bisa membuat kesimpulan. Kita hanya membacakan saja. Di sini. Contoh ya. Ini daripada sumber yang sama. Sumber yang sama kita bacakan. Ya. Di sini ya. Kita sabbalah ya. Bintang timur. Ini. Ini. Bintang timur. Apa sih definisinya bintang timur? Ada juga di Yesaya 14. 12. Bintang timur. Lambang. Satu. Salah satu gelar. Tuhan Yesus Kristus. Nah. Ini. Gelar Tuhan Yesus Kristus. Nomor duanya apa? Nomor duanya apa? Ini. Nomor dua. Di catat ni. Kalau bisa di screenshot teman-teman Kristen. Nanti kalau ada diskusi tentang ini. Bisa kita panjangkan. Jabarkan kepada. Supaya lebih terang gitu ya. Metafora. Iblis. Nah. Ini. Nanti ya. Jadi di sini. Bintang timur ini. Yesus dan Iblis. Iblis Yesus. Yesus Iblis. Ini tertulis di sini. Jadi. Tadi yang barusan kutunjukkan datanya. Wahyu 22.16. Di situ Yesus mengaku sebagai. Bintang timur. Nah. Berarti Yesus Iblis. Menurut data di sini. Tapi kita gak tahu. Kalau kita jabarkan lebih panjang. Ya. Ketika. Di Yesaya 14.12 ini. Ini tentang nubuatan. Kalau menurut pemahaman di Kristen. Nubuatan ini untuk Yesus. Wah. Engkau. Bintang timur. Engkau sudah jatuh. Tengah kan. Berarti yang jatuh itu bintang timur. Ketika. Data di Bibel mengatakan. Ada orang majus. Ya. Orang majus ini. Dia pakar bintang. Gitu ya. Pakar melihat bintang. Mengatakan. Bintang sudah jatuh. Itu kalau Yesaya 14.12 ini. Menuju ke. Pada. Berarti bintang itu jatuh. Kalau pengertian kita. Secara akal sihat. Bintang itu jatuh. Masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Itu menurut data itu ya. Ini secara akal sihat. Masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Dicari oleh orang-orang majus. Untuk menyembah Yesus. Gitu ya. Sebab apa. Sebab apa. Yang jatuh ini adalah. Pembawa terang. Lucifer. Yesus juga mengaku sebagai. Pembawa terang. Akulah terang dunia. Katanya. Kenapa kan. Berarti dia sudah masuk ke dalam. Rahimnya Bunda Maria. Dicari oleh orang-orang majusi. Untuk menyembah Yesus. Ketika itu Yesus masih dalam. Kandungan Bunda Maria. Ini kan menurut data Bible ya. Kita hanya membacakan ceritanya. Penceritaannya. Tapi kalau ada. Apa. Perbedaan. Ataupun perbedaan. Pendapat apa yang aku bacakan. Mungkin Kristus-Kristus bisa. Jelasin ya. Mungkin begitu. Jadi kalau menurut data yang aku bacakan. Di Bible itu. Yesus itu adalah mengaku sebagai. Bintang-bintang. Timur. Menurut data di situ sih. Kita gak. Gak ini ya. Gak bisa membuat suatu kesimpulan. Mungkin begitu. Bang Pelopo. Cara singkat. Mungkin ada tambahan. Tambahan yang lain. Oke. Kita sampai dulu ini. Badas. Badas. Selamat pagi. Halo Badas. Badas. Oke. Dibawa dulu ya Bang ya. Dibawa dulu ya. Oke. Sabar dulu ya. Dibawa dulu ya. Teman-teman ya. Oke. Waduh. Ini ada pertanyaan lagi nih. Dari pendeta ini nih. Bang Pelopo. Bang Pelopo. Bang Pelopo. Ya. Siap. Tadi kan abang menampilkan gambar tadi. Ada orang yang lagi baca buku di antara pepohonan gitu Bang.